Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjelajahan samudera. Aktivitas penjelajahan samudera ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Lantas bagaimana mereka bisa masuk ke wilayah kita, Indonesia? Awal Penjelajahan Bangsa Barat Adanya Perjanjian Tordesilas Awal penjelajahan bangsa barat yaitu dimulai dengan adanya perjanjian yang ditandatangani di Tordesilas, Spanyol pada 7 Juni 1494, yang membagi dunia di luar Eropa menjadi dua wilayah eksklusif antara Spanyol dan Portugal. Wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat oleh Spanyol. 1. Penjelajahan Bangsa Portugis Bartolomus Dias Bartolomus Dias yang diutus Raja Portugis untuk mengatur perjalanannya ke Afrika Barat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sampai abad ke-15 para pelaut Portugis hanya mampu mendarat di pantai emas saja. Dengan perjalanan inilah, Bartolomus Dias akhirnya berhasil sampai ke ujung selatan Afrika yang disebut Tanjung Pengharapan. 2. Pasco Dagama Pasco Dagama adalah pelaut berkebangsaan Portugis sekaligus pelaut Eropa yang berhasil pertama kali mencapai Kalikut, Goa, di India pada tahun 1498. Ia menggunakan jalur atau rute yang dulu dibuka oleh pendahulunya yaitu Bartolomus Dias. Di Goa, Portugis mendirikan kantor atau kongsi dagang pertama di Asia. Atas kesuksesannya, Pasco Dagama diangkat sebagai penguasa di Goa atas nama pemerintah Portugis. 3. Alfonso de Albuquerque Alfonso de Albuquerque adalah pelaut berkebangsaan Portugis yang pernah menjabat gubernur di kantor dagang di Goa. Dari India, ia kemudian meneruskan pelayaran ke arah timur. Pada tahun 1511, rombongannya berhasil mencapai Malaka di semenanjung Melayu. Saat itu, Malaka merupakan salah satu pelabuhan transito terame di Asia Tenggara. Setahun berikutnya, tahun 1512, barulah kapal Portugis berhasil sampai di Maluku. Yang kedua, Penjelajahan Bangsa Spanyol Pada tanggal 3 Agustus 1492, dengan izin dan bantuan Ratu Isabella, Christopher Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol berlayar menuju arah barat. Tanggal 6 September 1492, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Pada 12 Oktober 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa dia sudah sampai di tanah India. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah itu disebut orang-orang Indian. Tempat mendaratnya Columbus ini kemudian dinamakan San Salvador. Selanjutnya, rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Tahun 1493, Columbus sampai kembali di Spanyol. Berkat keberhasilannya, mendarat di Kepulauan Bahama dan Haiti, Columbus diakui sebagai penemu daerah baru, yaitu Benua Amerika. Yang kedua, Ferdinand de Magelhans Ferdinand de Magelhans sesungguhnya berkebangsaan Portugis, tetapi bekerja untuk Spanyol. Dalam pelayarannya yang dimulai tanggal 10 Agustus 1519, ia dibantu oleh Juan Sebastian Delcano. Pada Maret 1521, rombongan Ferdinand Magelhans mendarat di Pulau Guam. April 1521 sampai di Kepulauan Masapa atau kemudian dikenal dengan Filipina. Magelhans menyatakan bahwa daerah yang mereka temukan sebagai koloni Spanyol. Tindakan Magelhans mendapat tantangan penduduk setempat, yaitu orang-orang Matstan. Sehingga terjadi konflik yang mengakibatkan Magelhans terbunuh. Rombongan Ferdinand de Magelhans yang selamat meninggalkan Filipina di bawah pimpinan Sebastian Delcano. Mereka terus berlayar ke arah selatan, dan pada tahun 1521 mereka sampai di Kepulauan Maluku, lantas kembali bertolak ke Spanyol. 3. Penjelajahan Bangsa Belanda Latar belakang Belanda melakukan penjelajahan. Pada tahun 1585, pada Perang 80 Tahun, Portugis dikuasai oleh Spanyol, yang mengakibatkan Belanda tidak dapat membeli rempah-rempah di Portugis. 1. Barents Tahun 1594, Barents berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah India melalui daerah kutub utara. Keyakinannya tentang bentuk bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Penjelajahannya terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia meninggal di perjalanan. 2. Cornelis de Hortman Tahun 1596, Belanda mengirimkan empat buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Hortman dan kemudian berhasil mendarat di Banten. Kedatangan Cornelis de Hortman di Banten ketika masa pemerintahan Sultan Abdul Mupakir Mahmud Abdul Qadir. Pelabuhan Banten yang sangat strategis dan adanya hasil rempah-rempah mendorong Cornelis de Hortman berambisi untuk memonopoli perdagangan. Hal ini tentu tidak diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Cornelis de Hortman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Pelayaran de Hortman dapat dikatakan mengalami kegagalan karena kembali ke negaranya tanpa membawa barang dagangan atau rempah-rempah. 3. Jakob Vanek Pada pelayaran Belanda yang kedua tahun 1598 di bawah pimpinan Jakob Vanek dan berhasil mendapatkan rempah-rempah khususnya lada. Dari Banten kemudian Belanda melanjutkan perjalanan ke Tuban dan Maluku. Di Maluku, Belanda berhasil membawa rempah-rempah untuk dibawa pulang ke negerinya. Saya Gun Gun Misbah Gunawan Terima kasih sampai ketemu lagi di lain kesempatan.